Halo guys, ini adalah iPhone XS Max dan Samsung Galaxy A52s 5G Kalau kalian punya budget 5 jutaan dan ingin membeli sebuah HP yang cukup layak digunakan hingga beberapa tahun ke depan Saya yakin salah satu dari kedua HP ini bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian Sebenarnya secara kelas, iPhone XS Max bukan lawan yang sepadan untuk Galaxy A52s ini Karena pada dasarnya Galaxy A52s ini masuk dalam jajaran HP kelas menengah yang diluncurkan Samsung di tahun 2021 yang lalu Sedangkan iPhone XS Max merupakan iPhone varian tertinggi yang diluncurkan Apple di tahun 2018 yang lalu Namun jika kita lihat saat ini harga di marketplace online, kedua HP ini bisa kita dapatkan dengan harga 5 jutaan saja Nah, dengan harga yang bisa dikatakan kurang lebih sama, manakah di antara kedua HP ini yang lebih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh spesifikasi kedua HP ini, mari kita lihat dari segi desainnya terlebih dahulu Dari belakang, build quality iPhone XS Max jelas lebih premium berkat bodi belakangnya yang terbuat dari bahan kaca Dengan balutan frame stainless steel yang menambah kesan mewah di HP ini Sedangkan untuk Galaxy A52s memiliki bodi belakang yang terbuat dari bahan plastik dengan frame aluminium seperti ini Secara kualitas iPhone XS Max jelas lebih premium dan saat digenggam pun juga terasa lebih solid Nah, di bagian depan kedua HP ini memiliki tampilan yang juga sedikit berbeda Galaxy A52s yang memiliki bentang layar seluas 6,5 inci terlihat lebih lega berkat tampilan Infinity-O display-nya yang memakan spesifikasi yang lebih minim di bagian atas layarnya Sedangkan iPhone XS Max yang juga memiliki bentang layar yang sama terkesan sedikit jadul dengan adanya poni yang cukup lebar yang memakan spesifikasi yang lebih banyak di bagian atas layarnya Nah, berbicara tentang layar kedua HP ini masing-masing memiliki keunggulan yang cukup bisa dipertimbangkan Dimana iPhone XS Max menggunakan layar yang berpanel OLED dengan teknologi Super Retina Display dengan resolusi yang sedikit lebih tinggi dari layar Galaxy A52s Yaitu sebesar 1242 x 2688 pixels dengan tingkat kerapatan 458 ppi Sedangkan Galaxy A52s memiliki layar yang berpanel Super AMOLED dengan dukungan teknologi refresh rate 120Hz Yang beresolusi 1080 x 2400 pixels dengan tingkat kerapatan 405 ppi saja Disini secara resolusi dan pixel per inch iPhone XS Max memang lebih unggul Namun secara panel dan refresh rate layar Galaxy A52s tentunya lebih baik Pengalaman scrolling jelas terasa lebih smooth di Galaxy A52s ketika refresh rate layarnya kita naikkan Ditambah lagi layar Super AMOLEDnya yang mampu menampilkan warna yang terlihat lebih vivid dan lebih nyaman dipandang So jika kalian memilih iPhone XS Max kalian akan disuguhkan dengan layar yang beresolusi cukup tinggi Namun dengan refresh rate layar yang masih tergolong standar ditambah dengan adanya poni bagian atas layar yang lebih lebar Sedangkan kalau kalian memilih Galaxy A52s kalian akan mendapatkan layar yang lebih nyaman dipandang khas Super AMOLED Dan dengan refresh rate layar yang lebih tinggi yang pastinya bisa memberikan pengalaman scrolling dan bermain game yang lebih smooth Oke sekarang kita beralih ke sektor performa mesin kedua hape ini Seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi bahwa Galaxy A52s ini merupakan hape mid-range dari Samsung Yang pastinya juga menggunakan chipset kelas menengah Galaxy A52s ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm Sedangkan iPhone XS Max menggunakan chipset kelas atas buatannya sendiri yaitu Apple A12 Bionic berfabrikasi 7nm Dari hasil pengujian AnTuTu Benchmark, iPhone XS Max mendapatkan skor 550 ribuan Sedangkan Galaxy A52s berhasil mendapatkan skor 440 ribuan Terpaut 100 ribuan dari skor yang didapatkan iPhone XS Max Hal ini menunjukkan bahwa secara angka performa iPhone XS Max jelas lebih unggul Jika dibandingkan dengan Galaxy A52s yang memang menggunakan chipset kelas menengah dari Qualcomm Walau begitu untuk kebutuhan multitasking berbagai aplikasi, scrolling di sosial media Dan untuk kebutuhan casual game, Galaxy A52s ini tergolong cukup bisa diandalkan Sedangkan untuk iPhone XS Max sudah pasti memiliki performa yang lebih ngebut berkat dukungan chipset A12 Bionicnya Namun menurut saya untuk kebutuhan harian seperti social media, multimedia, dan casual game Memilih salah satu dari kedua hape ini tidak akan salah Karena keduanya bisa memberikan performa yang tergolong cukup powerful Nah kita beralih ke bagian kamera kedua hape ini iPhone XS Max memiliki 2 buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide dan lensa telephoto Sedangkan Galaxy A52s mengusung setup 4 buah kamera belakang Yang terdiri dari lensa wide, lensa ultra wide, lensa makro, dan lensa depth sensor Dari segi fungsi tentu saja Galaxy A52s lebih unggul berkat adanya tambahan lensa yang tidak dimiliki iPhone XS Max Dan untuk hasil fotonya sendiri, disini bisa kalian lihat gambar yang dihasilkan dari kamera utama kedua hape ini Memiliki tingkat ketajaman yang cukup seimbang dan masing-masing memiliki dynamic range yang cukup luas Dari beberapa sampel foto yang didapatkan dari kamera utama kedua hape ini Disini terlihat jelas foto yang dihasilkan iPhone XS Max terkesan lebih natural Dengan warna objek yang lebih mendekati warna aslinya Sedangkan foto yang dihasilkan dari Galaxy A52s terlihat memiliki warna yang lebih vibrance Dengan kontras dan shadow yang lebih minim Dengan adanya kamera ultra wide pada Galaxy A52s membuatnya mampu menghasilkan foto dengan sudut pandang yang lebih luas Yang pastinya dalam berbagai momen kamera ultra wide ini termasuk cukup sering digunakan Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan iPhone XS Max karena tidak memiliki kamera ultra wide Namun sebagai gantinya, iPhone XS Max memiliki kamera telephoto yang mampu menangkap detail objek yang cukup jauh Dengan kemampuan 2x optical zoom Dan secara fitur Galaxy A52s ini pun masih mampu menghasilkan foto selayaknya fungsi kamera telephoto Walau hanya dengan memanfaatkan digital zoom dari kamera utamanya Yang hasilnya terlihat masih cukup oke Dan lagi-lagi dengan ciri khasnya yaitu dengan vibrance warna yang lebih tinggi Namun masih tergolong enak dipandang Nah untuk urusan foto selfie-nya hasilnya seperti ini Ketika objek menghadap sumber cahaya, foto selfie yang dihasilkan iPhone XS Max masih mampu meradam exposure dengan cukup baik Hingga foto yang dihasilkan terkesan lebih natural dengan skin tone dan background yang lebih mendekati warna aslinya Sedangkan foto selfie dari Galaxy A52s terlihat lebih cerah dengan luminance warna yang lebih tinggi Namun ketika objek membelakangi sumber cahaya hasilnya sedikit berbeda Dimana objek pada foto selfie yang dihasilkan iPhone XS Max terlihat lebih gelap namun masih terkesan natural Di kondisi yang sama foto selfie yang dihasilkan Galaxy A52s masih terlihat seimbang dalam hal exposure dan shadow pada objeknya Salah satu kekurangan yang cukup terasa pada kamera iPhone XS Max yaitu tidak adanya fitur naik mode Yang secara fungsi sebenarnya cukup dibutuhkan terutama ketika kita ingin mengambil gambar di kondisi pencahayaan yang kurang memadai seperti ini Berbeda dengan Galaxy A52s yang memang sudah mendukung fitur ini dan hasilnya pun sangat bisa diandalkan Sebab foto lowlight yang dihasilkan terlihat cukup detail dengan warna yang masih enak dipandang dan dengan noise yang terbilan cukup minim Nah untuk perekaman video kamera belakangnya iPhone XS Max mampu merekam hingga resolusi 4K 60fps Sedangkan Galaxy A52s juga bisa merekam hingga resolusi 4K namun di 30fps saja Untuk kestabilan videonya disini iPhone XS Max lebih baik Sebab video yang dihasilkan cukup stabil hingga di resolusi 4K 30fps Sedangkan Galaxy A52s hanya stabil di resolusi 1080p 30fps saja Ya oke jadi seperti ini perekaman video dari iPhone XS Max dan Samsung Galaxy A52s 5G Ini saya rekam di resolusi Full HD 30fps Nah untuk stabilisasi dan kualitas audio dari perekaman video kamera depan di kedua AP ini bisa kalian nilai sendiri iPhone XS Max dan Samsung Galaxy A52s 5G Ya sedangkan ini adalah resolusi maksimal dari perekaman video kamera depan di kedua AP ini iPhone XS Max di 1080p 60fps sedangkan Samsung Galaxy A52s ini sudah bisa 4K tapi di 30fps saja Dan hasilnya seperti ini iPhone XS Max 1080p 60fps Samsung Galaxy A52s 4K 30fps Nah untuk kemampuan autofokus dari kedua AP ini disini saya melihat iPhone XS Max juga terlihat lebih baik Sebab perpindahan dari fokus jauh ke fokus dekat terbilang responsif dan terlihat sangat halus Jika dibandingkan dengan autofokus dari kamera Galaxy A52s ini Salah satu hal yang juga perlu kalian pertimbangkan ketika kalian ingin meminang salah satu dari kedua AP ini Adalah kemampuan dukungan konektivitas 5G nya Dimana kita tahu sendiri iPhone XS Max secara hardware memiliki kemampuan yang terbatas Sehingga tidak akan bisa mendapatkan dukungan jaringan 5G Perbeda dengan Galaxy A52s yang memang secara hardware sudah siap untuk menerima konektivitas 5G Dan sudah pasti lebih layak untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang Oke seperti biasa opini yang saya sampaikan di video ini murni berdasarkan pemikiran dan pengalaman saya pribadi Jika kalian punya pendapat sendiri silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini Tekan like jika kalian suka Dan dislike aja kalau gak suka Sampai jumpa di video selanjutnya